selamat datang kembali di channel bornnetrader di video kali ini saya kemangalisa untuk grupnya MNC terus sama ada beberapa saham sektor parmasi pertama kepik kedua BABP ketiga BMTR keempat MNCN kelima MSKY ke enam segar ketujuh KLBF keelapan Sido ke sembilan IRA ke sepuluh KF ke sebelah sinap dan terakhir silo langsung saja kesan pertama ada kepik yang ditutup di harga 6-1 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat tetapi asing itu terus net by stabil asing net by tapi nggak banyak kalau di brokernya kepik ada akumulasi dari brokernya sendiri EP MNC sekuritas langsung saja ke tekniknya kepik nggak kemana-mana jadi kondisi sekarang dia sempat ribon tuh ke-64 di minggu kemarin tapi abis itu nggak gerak-gerak lagi ya minggu ini jadi saat ini lebih ke ya WNC janganlah kalau kecuali ini kan kelihatan dia ini mempertahankan terus supportnya 60 kalau Bapak Ibu sabar menunggu silahkan beli stop loss bisa di 57 atau jelek-jeleknya 56 mudah gitu aja ke kepik tapi kalau saya sih saya skip aja lah mendingan MNCNnya langsung big capnya aja daripada kepik itu ya tapi kemungkinan yang besar kalau MNCNnya ribon juga big capnya grup MNC ribon kepik berpotensi ribon itu aja tuh kesusah jakan selanjutnya ada BABP ini saya analisa karena infonya mau ada rai isu korporation tapi ya belum bangkit ya masih di 50 walaupun 50 nya di beat sekarang berarti ada bangun kemarin kalau dilihat data saksi asing nggak ada jual beli kalau di bokor sebenarnya BABP masih ada distribusi BABP sih belum lah ya kalau memang ada korporation masa sih cuma naiknya sedikit aja kan tunggu dimana kalau MNCN 55 dulu tembus resistant dulu paling nggak 60 kan lumayan dari 55 ke 60 64 itu kan hampir 20% tunggu atas aja kalau benar serius naik tunggu atas kalau dia kembali lagi tembus 55 minggu depan menarik kalau menurut saya serius naik tapi disclaimer untuk BABP lanjut ada BMTR yang ditutup di harga 232 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di bokor sebenarnya BMTR didistribusi langsung saja ke tekniknya BMTR kembali ke support ya coba hitung dari support ke resistan berapa sih wey lumayan kalau ada yang TP atau pas candle merah ini TP dapat 5% karena berharap lebih kan misalnya nggak TP di 10% berharap lebih eh koreksi dia jual 5% yaudah ini saatnya beli lagi kalau ditarik naik minggu depan ya jalan juga BMTR maksudnya MNCN kalau ditarik naik minggu depan jalan juga BMTR biasanya ke trigger dan BBP nya kepiknya bisa jalan juga ya seperti ini nih Bapak Ibu sudah kelihatan nih turunin sedikit aja ya 228-230 nah kalau dia jebol 226 ya buang dari harga sekarang risknya ya paling 4% maksimal targetnya tadi 250-260 itu untuk BMTR berpotensi jalan nggak kalau dilihat bandar detektor semal akumulasi yang akumulasi itu EP MNC sekuritas berpeluang menurut saya untuk ribon minggu depan ya pokoknya hati-hati kalau dia jebol 228 ya toleransinya 226 tuh bisa stop loss atau 224 tapi disclaimer ya saat ini untuk BMTR lanjut ada MNCN yang ditutup di harga 364 terkoreksi tipis 0,54% kalau dia bakar semarinya asing net sell kalau dia bakar semarinya MNCN didistribusi langsung saja ke tekniknya MNCN berpeluang ribon ya nggak boleh jebol tuh 350 toleransinya 350 jebol ya exit aja dulu risknya kecil tuh 6%-an lumayan ya tapi kalau jalan Bapak Ibu bisa potensi upset tuh minimal 10-18% kalau cut lossnya tadi berapa tuh 5% ya udahlah ideal aja lah seperti ini risk reward ya 1 banding 3 bahkan 1 banding hampir 4 untuk MNCN berpotensi rebound nggak MNCN? harusnya berpotensi rebound minggu depan karena kenapa MACD-nya masih tajam mengarah ke atas dan dia koreksi 3 hari perdagangan minggu ini dengan volume kecil dan lihat memang ada big distribusi tapi nggak masalah selama di atas 350 masih aman untuk MNCN MNCN kalau menurut saya berpotensi rebound mulai Senin tapi disclaimer itu aja untuk MNCN lanjut ada MSKY yang ditutup di agen 63 terkoreksi 3,07% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau di poker semarinya MSKY didistribusi langsung saja ke tekniknya MSKY kemana arahnya kalau grup MSKY rebond minggu depan ditarik naik pakai aja supportnya 60 harusnya dijaga MSKY harusnya menjaga 60 jadi kalau dia ada koreksi kesempatan juga bapak ibu beli ya pokoknya jebol 60 buang aja gagal intinya tapi lebih condong kemana arahnya kalau menurut saya sideway arah atas grup MNC ditarik naik minggu depan digas MSKY perhatikan aja itu aja untuk MSKY langsung saja ke selanjutnya ada seger yang ditutup di agen 2200 menguat 5,26% kalau dilihat data saksi asing net kalau di poker semarinya seger ada akumulasi walaupun tipis ini ya akumulasi tipis wah seger dan naik tinggi ya bit overnya seperti apa sih transaksinya coba lihat dulu wih lumayan besar ya transaksinya 63,8 miliar apakah crossing barang gak tahu nih ceritanya apa ya cuman kalau ditanya boleh beli gak yang terlalu beresiko ya karena ini sudah ya di area resistant 2200 next resistant di 2350 2300 jadi skip aja lah bagi yang belum punya kalau yang sudah punya polon terus the trend menariknya dimana nih kalau dia ada koreksi 2050-2000 ini nah ini area menarik untuk dia kalau ada koreksi ke situ itu menarik untuk spekulasi buy buy on weakness buy on support itu aja ya kalau ditanya bisa naik lagi gak ya seperti ini tergantung market makernya lagi mau gak masih narik tapi resikonya kalau masuk harga sekarang tuh ya dia sudah naik dari 1800 ke 2200 tuh kan udah naik 20% lebih ya siap-siap karena bantai lah bapak ibu kalau beli di harga atas nih ya kecuali untuk scalping ODT fast rate melihat momentum bisa karena scalper itu melihat momentum dia itu gak peduli harganya sudah naik ke tinggi kalau momentumnya ada bisa beli ya tapi mempatin cuan bungkus gak pakai target swing lalu pengen targetnya 10% 20% ya target momentum lah dapat momentum beli bungkus kalau profit itu kalau untuk swing saat ini jangan tunggu di 2050 2000 aja siapa tau ada koreksi itu menarik spekulasi buy untuk sinker lanjut ada KLBF yang ditutup di harga 1560 menguat 3,65% kalau dilihat data asing net sell kalau di broker swingnya KLBF ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya KLBF dan berhasil breakout aman gak? aman udah udah ini aman coba saya hapus dulu ya dan pola polimwetsnya udah terkonfirmasi terbentuk dan targetnya kemana nih? kalau menurut saya ya arahnya ini sekitaran 1680 1700 atau terdekatnya ya 1600 1630 MA200nya ke situ arahnya lebih contoh kemana? ya ke atas mungkin gak nih false brick? kecil kemungkinan false brick lebih contoh ke atas kecuali IASK nya false brick jebol lagi 7100 mungkin KLBF false brick tapi kalau ISK nya arahnya 7300 7400 KLBF minimal MA200nya disentuh atau 1600 itu ya menarik untuk KLBF tapi kalau baru beli ya tergantung bagaimana strategi kalau menurut saya beli sekarang boleh gak boleh tinggal nanti kalau gagal Bapak Ibu tambah lagi menurut saya KLBF tahun ini ya sharing pembenda mental yang baik ya harusnya bisa 1800 atau 2000 mudah-mudahan ya karena KLBF sudah turun dalam nih jadi ada potensi swing atas sampai ya 1880 untuk KLBF itu aja untuk KLBF lanjut ada Sido yang ditutup di harga 715 mengumat 3,62% kalau dilihat data saksi asing itu terus net buy kalau dibuka sebenarnya Sido diakumulasi Sido lagi sideways ya dalam kondisi sekarang kalau menurut saya ini konfirmasi false brick down jadi harusnya seminggu ke depan Sido itu arahnya minimal 750 bahkan mungkin semoga jalan ya 800 di Juni kita lihat ya pergerakannya dan Sido udah naik tinggi juga dari 500 ke 320 itu udah 40% ya naiknya ya selamat bagi yang masih dapat bottom dalam ya 3 bulan 40% luar biasa gak luar biasa dimana cara taunya ya mungkin lihat fundamental oh ini udah murah bisa dapat di bottom atau cicil-cicil tapi kalau melihat secara technical juga bisa kenapa? ini di area 500 level psikologisnya perubahan praksi harga nekat dan yang penting ya cut loss kalau di jempol misalnya 480 470 ya buang ya 6% 7% dan rewardnya tadi berapa? jangan berharap dulu ya ke atas ini ya rewardnya targetkan aja di 600 ya atlossnya tadi 6% ya ideal kan 1 banding 3 dan kebetulannya bagusnya Sido gak ganggu psikologis kenapa saya bilang gak ganggu psikologis Sido saat kemarin di area 600 karena dia itu gak jempol dia malah bergerak di area 600 jadi bapak ibu yang punya di bawah ini tenang pikirannya kenapa? karena dia terus-terus di atas ya itu enaknya kalau saham gak ganggu psikologis kalau yang seperti ini nah ini yang ganggu psikologis ya targetnya ke 600 eh di sampai 580 turun naik turun nah ini tapi harusnya bisa profit juga terus buyback lagi di bawah ya ini kebetulan dan habis itu dia naik gak ganggu psikologis lagi di atas 650 bergerak cuman ini yang ganggu psikologis nih candle hari selasa kemarin ini pasti ganggu psikologis gak? pasti yang beli-beli harga atas nih atau yang beli harga 650 pasti keganggu psikologis aduh ini balik BP gak? kalau di TP eh ternyata dia naik kan kadang kayak tuh kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah ke TP yaudah buyback lagi di atas jangan nyesal kenapa? kalau nyesal nanti keingat trading-trading selanjutnya gak masalah kalau Bapak Ibu wah ke TP profit misalnya 2% yaudah buyback aja di atas resikonya ya seperti itu jangan menyesal karena menyesal itu mengganggu psikologis saya juga sering kok masih alami ya kadang nyesal tapi yaudahlah saya bilang segitu aja pokoknya bersyukur aja rezekinya yang penting sesuai dengan trading plan Bapak Ibu nah itu ya target patent flag-nya ini aja masih jauh nih oh udah tersapai udah udah tercapai ya tapi masih berpeluang naik ini kalau menurut saya confirm false breakdown jadi lebih condong arahnya ke atas untuk Sido lanjut ada IRA yang ditutup taruh koreksi 5,14% karga 498 kalau dilihat data asing net buy kalau di broker semangnya IRA didistribusi ini sentimen ada covid jilid 2 ya udah tersebar meledak di Singapura jadi saham-saham parmasi rumah sakit tiba-tiba rebound ya cuman kalau untuk IRA saat ini kalau saya lebih wet NC dulu lah ya ada big distribusi juga tapi Bapak Ibu yang perhatikan yang jualnya tuh broker-broker retail tapi di bawah 500 belum menarik tunggu dia balik ke atas 500 lah kita lihat ya titik amannya tuh 500 balik di atas 500 aman untuk IRA untuk swing pendek swing trade ya kalau untuk investasi ya harus hitung fundamental ribet hitung fundamental tuh dan musuhnya juga waktu sabar menunggu jadi bagi Bapak Ibu yang mau muter uangnya cepet ya mestinya ya trading tapi kan trading tuh penuh risiko ya sama semua tuh ada risiko ya trading tuh ada risiko investasi juga ada risiko udah nunggu lama-lama misalnya ya udah ketemu nih saham fundamental bagus 6 bulan setahun berjalan bagus 2 tahun berjalan bagus tiba-tiba perubahan fundamental ya karena yakin fundamentalnya akan membaik eh malah dia turun-turun terus akhirnya BEP dan bahkan minus sering gak kejadian pasti ada bukannya sering pasti ada sudah rugi waktu malah plotting loss ya itu itu resikonya ya makanya harus pilih-pilih yang bener-bener kalau trading kan tiap hari atau tiap minggu tiap bulan tuh harus dicek tapi mereka lebih ke jangka pendek itu ya semua ada risiko dan strategi mana yang cocok mana yang bagus gak ada yang cocok yang bagus semuanya bagus ya tergantung profil risiko Bapak Ibu cocok-cocokan gitu ya jadi seperti itu untuk IRA lanjut ada KF yang ditutup diagam 410 kalau koreksi 4,7% kalau dilihat data transaksi asing net sell kalau dibuka sebenarnya KF didistribusi langsung saja ke tekniknya KF di atas 800 aman toleransinya berapa 790 apalagi koreksi belum kecil memang big distribusi tapi Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh ada MG, GR, HP kita lihat aja semoga gak jebol 780 lah toleransi 780 aja nah yang gak jebol itu aman kalau dia tembus 880 900 nya sih siap-siap uptrend targetnya 1000 1050 lagi kita lihat menarik nih kayaknya untuk KF saat ini tapi yang penting gak turun di bawah 780 seperti itu aja untuk KF langsung saja ke selanjutnya ada ENAF ENAF ini mau bangkrut ya belum bisa membayar gaji karyawan dan Bapak Ibu lihat tato nya nih lengkap M nih saya lupa M kalau E ini ekuitas negatif L belum laporan keuangan E ini daftar pemantauan khusus dan dia ini ya beat overnya lagi ditutup maksudnya ya lagi pemantauan khusus gak menarik lah kalau dilihat memang menguat 3,59% karya 288 kalau dilihat data asing net kalau dibawakan semuanya ENAF ada akunomelasi tapi gak menarik ya pokoknya saham pemantauan khusus tuh gak menarik kecuali udah lepas tapi Bapak Ibu perhatikan dia naik terus ya lihat dari bottomnya 130 dia udah naik 121 persen ya tapi dalam pemantauan khusus fundamental jelek perusahaannya mau bangkrut mau tutup tapi lihat bisa aja naik 121 persen itu kan gak masuk akal ya seperti itu memang dalam saham dalam bursa itulah gunanya kita bisa melihat bisa melihat analisa teknikal biar sahamnya jelek bisa dapat momentum tapi bukannya maksudnya INAP saham jelek lainnya yang fundamentalnya kurang bagus tuh kan tetap ada momentum contohnya nih INAP INAP perusahaannya jelek lagi gak bisa bayar gaji karyawan tapi lihat sahamnya bisa naik 121% dari awal bulan ya cuman ya itu bit overnya kan ditutup jadi kalau pun punya paling gak banyak kalau saat ini janganlah apalagi perusahaannya lagi jelek mending kalau mau di KF nya aja gitu skip aja untuk INAP seperti itu langsung saja kesan terakhir ada silo yang ditutup di agen 2520 menguat 1,56 terkoreksi 1,56% kalau dilihat data asing net sel kalau di bukannya silo didistribusi langsung saja ke teknikannya silo di atas 2500 masih bagus tapi kalau dilihat dari bandar detektor stock bit distribusi MACD nya mengarah ke bawah risk nya kecil 3% buang aja saat ini menurut saya 3-4% buang aja kalau memang jalan coba lihat dulu time frame weekly nya oh minggu ini kan 3 hari perdagangan koreksi tipis tapi harusnya memang harus rebound minggu depan time frame bulanan karena minggu kemarin karena bulan ini kan mau abis nih sisa 1 minggu bagus kalau bisa tutupan minggu depan di 2600 itu menarik harusnya digas di Juni 2800 arah kita lihat ya untuk silo seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel boronya tadar ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng jika ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama boronya trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM instagram boronya trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati